Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Ngaji Manifesto Ahlul Bait Indonesia. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini dan insya Allah seterusnya untuk periode-periode atau episode-episode selanjutnya kita tetap akan ditemani oleh salah satu dari tim penulis buku Manifesto Abi yaitu Ustadz Labib. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Nah, pembahasan Ngaji Manifesto Ahlul Bait Indonesia sebagaimana juga yang kita sudah ketahui di video sebelumnya bahwa Manifesto adalah sebuah komunikel atau kita bisa sebut sebagai etalase dari Ormas Ahlul Bait Indonesia termasuk juga di antara tujuan disusunnya Manifesto Ahlul Bait Indonesia adalah untuk dalam rangka mendidik artinya memberikan informasi yang menyeluruh, merata, kepada kalangan baik di internal komunitas Ahlul Bait maupun juga yang di luar atau pihak eksternal. Kemudian sebagai katakanlah sebuah disclaimer bahwa Manifesto Ahlul Bait Indonesia juga bukan merupakan karya ilmiah yang disusun sebagaimana standar umumnya tetapi adalah pandangan-pandangan sikap resmi dari Ormas Ahlul Bait Indonesia. Begitu Ustadz ya. Oke, sebagaimana misalnya sikap atau perilaku dari seseorang itu pasti mencerminkan atau dia mencerminkan dari ideologi atau keyakinan yang diyakini oleh orang tersebut. Apakah pandangan atau sikap-sikap yang katakanlah tercantum dalam buku Manifesto Abi ini juga pasti mencerminkan dari keyakinan atau kemazhaban dari Ahlul Bait itu sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tadi Mas Mujib sendiri sampaikan bahwa ini adalah etalase. Ini adalah komunikasi resmi sebuah organisasi. Dan karena itu, ia mestinya mengungkap apa yang dalam pikiran mereka yang bergabung dalam organisasi ini. Makanya itu, kalau ingin melihat bagaimana keyakinan, pandangan dunia, paradigma Ahlul Bait Indonesia, maka kita harus melihat dari sikap, pandangan orang-orang yang berada di dalam organisasi ini, terutama para pengurus dan para kader. Baik, di pertemuan kita yang sebelumnya, Ustaz sempat menyebutkan lima pilar atau asas dari organisasi Ormas Ahlul Bait Indonesia ini. Di antaranya adalah, kalau tidak salah mohon nanti diluruskan, yang pertama adalah kemanusiaan, kemudian keumatan atau keislaman, kemudian kesiahan, kemudian keindonesiaan, kemudian keabian. Betul, Satya? Boleh dijelaskan mungkin yang pertama adalah kekaitan dengan kemanusiaan itu sendiri? Ya, kemanusiaan itu adalah sebuah prinsip yang paling universal. Artinya identitas yang cukup luas mencakup siapapun selama dia percaya kepada etika kemanusiaan. Yang biasanya orang menyebutnya itu sebagai prinsip-prinsip moral atau prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diterima oleh semua orang apapun keyakinannya, apapun ras dan etnisitasnya, dan apapun nasionalitasnya. Dia berada di manapun sama. Dan karena itulah kita punya semacam hukum yang berlaku secara global tanpa melihat keyakinan, afiliasi politik, negara, etnis, suku, bahasa, budaya. Itulah yang kita sebut dengan kemanusiaan. Artinya batas-batas yang mengikat atau yang mengatur sisi kemanusiaan itu adalah apa yang disebut dengan hak asasi manusia tadi? Iya, salah satunya dituangkan dalam hak asasi manusia meskipun penafsirannya disitu juga terjadi perbedaan. Tapi prinsip-prinsip saling menghargai, saling menghormati, dan karena itulah ada komunikasi dan kerjasama antarbangsa. Misalnya di lembaga-lembaga dunia seperti PBB, seperti Oki, seperti organisasi non-blok, dan seterusnya. Itu semuanya dipertemukan oleh prinsip kemanusiaan yang sama. Karena titik tamunya hanya itu. Mereka berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda daerah, berbeda budaya, berbeda semuanya. Apa yang mempertemukannya? Ya prinsip-prinsip kemanusiaan itu. Karena itu ketika kita bilang kemanusiaan, sebetulnya kembali kepada fitrah manusia. Fitrah manusia itu ya sadar akan hak dan tanggung jawab. Karena manusia kan individu-individu. Manusia kan konsep. Universal. Ketika kita keluarkan dalam fakta, yang terlihat adalah individu-individu. Nia setiap individu memiliki kepentingan. Memiliki ciri khas, memiliki watak, karakteristik yang khas secara individual. Yang pasti berbeda satu sama lain. Tidak ada yang sama. Bahkan secara fisiologis juga tidak sama. Makanya sidik jari tidak sama. Mata tidak sama. Tidak ada yang sama manusia sejak dilahirkan. Meskipun kembar. Ya meskipun kembar. Dia punya nomor rangka sendiri. Nah dari situlah perlu adalah ada sebuah kesepakatan tentang sistem. Yang sistem itu dimunculkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kerjasama. Makanya Allah SWT berfirman Bahwa aku ciptakan manusia. Kemudian manusia itu diwujudkan dalam bentuk sebuah pasangan. Pasangan laki dan perempuan. Nah kemana distribusinya? Ke berbagai macam bangsa-bangsa. Jadi manusia dulu sebelum ada bangsa. Dan sudah ditegaskan. Yang mempertemukan semua orang adalah kemanusiaan. Ya ditegaskan oleh Allah SWT tadi bahwa manusia memang diciptakan dari awal sudah berbeda-beda. Termasuk dari jenis kelamin yang kita disebutkan tadi. Minta Kalina Unsa dan sebagainya. Ya itu. Bahwa tidak ada manusia yang sama. Dan karena tidak ada manusia yang sama berarti punya kepentingan yang berbeda-beda. Nah agar tidak terjadi chaos, tidak terjadi benturan, perlu ada regulasi. Nah regulasi kembali kepada siapa? Kembali kepada apa? Kembali kepada prinsip-prinsipnya yang diyakin oleh setiap individu itu apa? Apa yang paling dekat? Kita tidak mungkin mengikat orang yang berbeda agama dengan agama kita. Kita tidak mungkin mengikat orang yang berbeda budaya dengan budaya kita. Kita tidak mungkin mengikat orang dengan adat-adat yang orang lain juga berbeda adat dengan kita. Apa yang mempertemukan? Yaitu prinsip logika. Prinsip etika. Ini yang diterima oleh semua orang. Makanya kita bisa berempati. Kita bisa membantu orang lain, negara lain, bangsa lain. Atas dasar apa? Atas dasar kemahusiaan. Oke, Imam Ali berkata, Kalau dia bukan seimanmu, maka dia adalah sesamamu sebagai manusia, sebagai sama-sama makhluk. Artinya kita punya kesamaan identitas. Itulah identitas kemanusiaan. Nah Abi, sebelum dia masuk ke dalam identitas-identitas khas di bawahnya, Kita seperti piramida terbalik. Dimana semua orang akan sama sebagai manusia. Kita sebelum melihat orang dengan ciri khasnya masing-masing, Kita harus melihatnya sebagai human being. Kita harus melihatnya sebagai manusia. Bahwa manusia itu adalah entitas yang paling mulia di atas apapun. Hewan, tumbuhan, mineral, apapun manusia harus diutamakan. Andai kan dia berbeda agama, tapi dia manusia, maka dia harus diutamakan. Dia harus diselamatkan. Oke, penjelasan Ustadz tadi menyebutkan misalnya sebagaimana dianalogikan sebagai segitiga yang terbalik. Artinya sisi yang teratas, piramida terbaliknya. Jadi yang atas itu pasti lebih lebar. Artinya yang dilihat itu pertama adalah dari sisi kesamaan. Artinya bahwa kita sama-sama manusia dulu nih, kita mengesampingkan apakah identitasnya yang berbeda. Kebangsaan, agama, teman-teman. Justru itu identitas yang terbesar. Jadi kita menyebut manusia itu identitas kita yang terbesar. Dan wilayah, kalau boleh mungkin disini saya tanyakan, apakah wilayah toleransi itu sebenarnya wilayah yang disini? Artinya orang jangan bicara agama dulu, jangan bicara masyarakat, jangan bicara kebangsaan, dan seterusnya. Tetapi melihat dari sisi kemanusiaannya dulu, itu orang harusnya sudah saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Iya, toleransi itu juga sadar akan hak dan tanggung jawab, itu artinya toleransi. Apa hak kita terhadap orang lain, apa hak orang lain terhadap kita, apa kewajiban kita sebagai respon terhadap hal kita kepada orang lain. Ketika kesadaran tentang hak dan tanggung jawab ini merata, disitulah terjadi toleransi. Nah toleransi juga gradual, mengikuti piramida terbalik itu. Toleransi kemanusiaan. Oke, artinya ada di semua lini ya? Di semua lini, jadi berlevel. Toleransi kemanusiaan, ya berarti mengikuti prinsip kemanusiaan itu. Toleransi dalam prinsip yang lebih kecil lagi. Ada toleransi semuanya berlaku, bahkan dalam kehidupan keluarga pun toleransi terjadi. Tanpa itu, tidak terbina sebuah rumah tangga. Perlu ada kerjasama. Dalam buku Manifesto, di tema kemanusiaan itu, menyebutkan bahwa Abi meyakini bahwa manusia adalah hamba Tuhan yang paling mulia bila mematuhi akal sehat yang membuahkan prinsip kemastian bertuhan dan beragama. Maka itu ketika kita katakan kemanusiaan itu apa? Kemanusiaan bukan manusia. Sebenarnya kalau kita lihat manusia pada individu-individu, ya banyak orang yang tidak manusia. Banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan kemanusiaan. Maka dari itu, kita mendahulukan kemanusiaan sebagai prinsip. Bukan diukur dari manusia-manusia. Secara fisik? Iya, bukan secara individu, tapi sebagai sebuah prinsip umum. Karena kalau kita mengukurnya dari manusia, kita akan melihat banyak manusia yang justru tidak manusiawi perilakunya. Hewani, bahkan lebih rendah dari itu. Karena itu yang kita maksud dengan manusia itu prinsip. Bukan individu-individu. Sehingga orang pun individu akan kita ukur dengan ini. Apa? Itu yang kita jelaskan. Sebetulnya ketika kita bilang kemanusiaan itu tidak lepas dari ketuhanan. Jadi sebetulnya garis miring dari kemanusiaan itu adalah ketuhanan. Jadi prinsip awal kita adalah kemanusiaan itu bahasa imanennya. Bahasa transcendentnya ketuhanan. Apa ketuhanan? Ketuhanan bahwa setiap manusia pasti menyadari bahwa dia adalah makhluk. Bahwa dia diciptakan, bahwa dia tidak muncul sendiri, bahwa dia adalah akibat dari sesuatu yang lain yang menyebabkannya hadir sebagai manusia. Kita bisa menyebutnya Tuhan, kita bisa menyebutnya apapun. Yang jelas ada sesuatu yang adikodrati yang menciptakannya. Maka dari itu kemanusiaan dalam prinsip abis, bukan hanya kemanusiaan yang liar, bebas, setiap orang bisa menafsirkannya. Tapi kemanusiaan yang selaras dengan ketuhanan. Karena yang disebut dengan manusia adalah makhluk. Makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Sebagai makhluk yang termulia, pengelola alam. Spesies yang menjadi pemimpin bagi semua spesies penghuni alam semesta ini. Yang diamanahi untuk mengelola alam. Dan manusia nanti direpresentasi oleh siapa? Manusia direpresentasi oleh manusia-manusia pilihan. Yang menjadi parameter dari manusia. Yang menjadi model. Menjadi prototipe dari manusia. Jadi kalau kita bilang kemanusiaan tidak diukur individu-individu. Tapi diukur dari contoh-contoh manusia yang memang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi parameter. Menjadi pelukur. Kalau semua nobody is perfect, tidak ada manusia sempurna istilahnya. Terus ukurannya apa sempurnanya? Makanya kita bilang, tidak mungkin kita mengatakan nobody is perfect itu jelas sebuah kata yang tak bermakna. Tidak logis. Kita punya kalau ukur manusia sempurna. Nah kemudian dengan itu kita mengukur manusia. Apakah manusia berperilaku baik atau buruk? Artinya harus ada prototipe manusia yang manusiawi. Yang kemanusiaannya. Manusia dalam arti yang sebenarnya. Karena kalau manusia yang di bawahnya, itu pasti dia mengalami degradasi kemanusiaan sesuai level perbuatannya. Artinya dia bisa menjadi tolok ukur apakah kemanusiaan seseorang itu katakanlah bisa disebut dia, dia ini manusiawi atau tidak, itu dilihat dari prototipe itu tadi. Karena itu kalau Tuhan tidak ada menciptakan manusia sempurna, berarti semua produk gagal. Ini pasti ada contohnya, kalau kita menjual rumah, itu kita harus sediakan contoh rumah yang paling bagus. Yang kita pasang, yang kita munculkan di etalase-nya. Atau yang kita tonjolkan di dalam pameran atau apa. Yang ia akan menjadi contoh. Ya, artinya ketika orang tadi katakan kalau analoginya rumah, orang mau beli rumah itu sudah jelas. Dia sudah punya contoh, gambarannya jelas bahwa nanti ruangannya itu seperti apa. Dan dia yang paling sempurna harus. Mana mungkin contoh yang paling barang salah cetak atau paling munculnya tidak mungkin. Karena itu justru mencapai bahwa yang di belakang, di kudang lebih buruk lagi. Maka dari itu, ketika kita bilang kemanusiaan itu mengacu kepada prinsip ke Tuhan. Karena tidak ada manusia yang tidak bertuhan. Baik implisit maupun eksplisit. Artinya, Ustadz mau menyampaikan bahwa tidak ada sebenarnya orang yang katakanlah disebut ateis. Ada, orang disebut ateis ada. Orang mengklaim dirinya ateis ada. Sekedar klaim, segera mengaku ya. Tapi bahwa dia benar-benar ateis, artinya menolak Tuhan, tidak. Dia menolak konsep ketuhanan. Ya. Yang selama ini dipahami. Tapi dia tidak bisa menolak bahwa dia adalah akibat dari sesuatu selain dirinya. Perkaraan nama Tuhan atau tidak, itu kan bisa didiskusikan dalam forum-forum ketuhanan, forum-forum filsafat, dan sebagainya. Kita tidak dalam konteks itu. Iya. Oke, kemudian selanjutnya. Ini di tema kemanusiaan masih. Jadi, Abi juga meyakini bahwa prinsip kebangsaan, prinsip keumatan, dan prinsip kemanusiaan melahirkan hak dan kewajiban atas manusia yang sama-sama harus dihormati. Seperti saya katakan tadi, kalau kita sadar bahwa kita adalah individu, satu individu, satu titik di tengah ribuan jutaan manusia, ya berarti kita hanya melisit salah satu spesies kecil. Dan karena itu kita mesti sadar bahwa kita punya hak dan tahu jawab. Nah, di situ atas dasar apa? Kestaraan. Kita setara sesama manusia. Dan karena setara sesama manusia, maka tidak boleh ada yang mendominasi. Tidak ada yang mengatasnamakan dirinya lebih unggul sehingga dia perlu mengatur orang lain. Di situlah kita tidak meyakini bahwa sesama setara tidak bisa mengatur. Itu prinsip yang perlu kita sadari. Bagaimana supaya ada regulasi tidak terjadi benturan, ya harus semuanya mestinya yakin bahwa ada Tuhan yang mengatur. Dan karena itu Tuhan juga mengimanensikan dirinya, menghadirkan dirinya melalui manifestasi manusia sempurna, insan kamil, biasanya manusia suci, atau manusia sempurna. Dari situlah kita mengukur manusia ini sudah berperilaku sesuai manusia, ataukah justru degradasi. Apakah dia justru malah turun dari tugas mestinya menjadi manusia, kok malah melaksanakan tugas-tugas yang mestinya bukan tugas manusia. Manusia kalau cuma makanan, minum, tidur, kawin, itu kan dilakukan oleh hewan. Lalu apa? Oh ternyata yang seorang disebut manusia itu ketika dia berpikir, dia berpikir dia memahami norma. Dengan memahami norma dia memahami tugas, dengan memahami tugas disitu dia tahu keterbatasannya, muncullah hak dan guajiban. Oke, tadi saya teringat dari penjelasan Ustadz bahwa kemanusiaan dalam bahasan ini bisa disamakan atau garis miring ketuhanan. Khawatir barangkali nanti dari pemirsa menyalahartikan dalam artian manusia disamakan dengan Tuhan. Artinya tadi meskipun juga sudah dijelaskan terus saja, bahwa kemanusiaan yang kita maksud disini itu harus selaras dengan Ketuhanan. Jadi kemanusiaan itu garis miring kebertuhanan. Karena sebetulnya ketika orang berbuat sesuatu dan dia tidak punya panggung. Bukan karena untuk mendapatkan ketenangan, kesenangan, kenyamanan. Benar-benar dia ingin berbuat baik. Meskipun dia tidak menyebut Tuhan itu sebetulnya adalah keyakinan yang implisit tentang adanya sesuatu di luar dirinya. Dan karena itu orang-orang yang benar-benar melakukan tindakan manusiawi karena empati, bukan karena dirinya. Itu pasti meyakini Tuhan. Kita sedemikian longgarnya memaknai kemanusiaan ini supaya kita bisa merangkul siapapun. Dan ini adalah sebuah pandangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara filosofis. Bukan sekedar retorika, bukan sekedar bermanis-manis kata. Tapi memang ada dasar-dasar filosofisnya. Baik, ini adalah salah satu pilar atau kita bisa sebut pilar yang pertama. Pilar yang pertama dari dasar pandangan dunia atau paradigma dalam Manifesto Ahlul Bait Indonesia. Kemudian kita menuju ke pilar yang kedua, yaitu keislaman. Nah, setelah kita semua sefakat bahwa kita adalah manusia yang sama-sama bertuhan. Contoh, kita punya identitas agamas. Di situ kita berbeda antara manusia yang beragama dan manusia yang tidak beragama. Hanya orang yang segera meyakini ada yang Tuhan, tapi dia tidak beragama. Mengaku agnostik, mengaku deis, mengaku perenialis, mengaku apapun namanya. Apapun. Tapi yang jelas, ada orang yang mau terikat dengan aturan yang disebut sebagai aturan dari Tuhan. Ada yang merasa tidak terikat dengan itu. Baik itu diungkapkan maupun tidak. Nah, kita mempertegas bahwa kita, meskipun sama-sama manusia, tapi kita punya identitas lain. Yang merupakan turunan dari prinsip kemanusiaan atau kebertuhanan itu apa? Keberagama. Bahwa kita sama-sama meyakini bahwa manusia harus diatur oleh sebuah aturan yang bukan saling mengatur. Karena ketika saling mengatur, yang terjadi adalah perabutan. Maka dari itu, aturan harus datang dari yang kita yakini punya wawonan, punya otoritas terhadap kita. Di situlah muncul agama. Nah, kalau kita mau terus-terli lagi agama, antara satu agama dengan agamanya, setiap orang punya caranya sendiri dalam memahami agama. Itu adalah pilihan. Entah itu pilihan ataukah itu ketelanjuran. Itu kita tidak perlu mencampuri hak orang untuk memilih agama. Tapi ketika dia sudah menentukan pilihan yang terhadap suatu agama, ya itu menjadi identitas baru lagi. Di antara semua agama ini ada yang orang punya kesamaan dalam satu agama. Nah, kita menegaskan tanpa malu-malu bahwa kita punya identitas kedua. Selain sama-sama kemanusiaannya, kita sama-sama menganut sebuah agama Islam. Dengan identitas itu, kita membangun komunikasi dengan siapapun, dimanapun. Etnis apapun, bahwa kita tidak hanya sama manusia, tapi kita sama-sama meyakini Islam. Sebagai identitas kedua kita yang sedikit lebih kecil dari kabar Tuhan. Itulah identitas kedua kita. Oke, mungkin perlu juga disebut atau dijelaskan bahwa ini yang ada di tema... Mungkin keislaman itu yang perlu diperjelas bagaimana prinsip keislaman menurut Abi. Boleh jadi orang yang juga berbeda. Ya, mungkin sebelum ke situ dulu, Zat. Ini apakah? Ini pertanyaan yang katakanlah tiba-tiba muncul, Zat. Adanya perbedaan agama yang kita tahu kan agama ada beberapa, Zat. Ada banyak. Itu apakah karena, katakanlah, perbedaan seseorang itu memahami Tuhan itu sendiri kemudian muncul. Ini agama yang berbeda-beda. Sebelum mungkin keislaman tadi. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus kurut. Pada rasanya, setiap manusia meyakini ada yang Tuhan. Ada yang sebab. Entah dia menyebutnya Tuhan, Lord, Khodor, Sangyang, Allah, Yahweh, Elohim. Apapun itu persoalan administrasi bahasa. Bisa jelas dia meyakini adanya Theos. Tuhan. Kau saprimat, Allah. Nah, apakah kalau orang bertuhan pasti beragama? Tidak. Dan ini selaras dengan penafsiran Abi terhadap Pancasila. Sila pertama dalam Pancasila. Mengapa ketuhanan itu tidak menisahkan keyakinan agama? Artinya tidak ada pembatasan terhadap agama. Apalagi pembatasan terhadap malhak. Lebih tidak ketika agama saja terbuka bagi siapapun. Karena sila pertama ketuhanan yang mahasiswa itu berarti membuka kesempatan siapapun. Selama dia bertuhan, selama dia meyakini bahwa dia adalah akibat, dia adalah makhluk, dia adalah hemba. Berarti dia layak untuk menjadi manusia Indonesia. Untuk syarat pertama. Nah, Abi pun demikian. Ketika kita memahami ketuhanan, kebertuhanan. Kita memilih kebertuhanan sebagai penafsiran dari kata lain dari kemanusiaan itu artinya Anda mau beragama atau tidak, itu pilihan Anda. Tapi Anda sama dengan kita ketika kita sama-sama meyakini prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang common sense orang menyebutnya. Yang tadi itu, prinsip saling menghargai, toleransi, dan timbal balik. Ketaraan, keadilan, itu semuanya. Menyadari hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban itu semuanya. Yang semua orang menerima itu. Semua orang yang waras menerima itu. Apapun paspornya, apapun KTP. Oke. Nah, apakah itu kemudian kalau orang bertuhan pasti beragama? Ya. Faktanya memang banyak orang bertuhan. Faith without religion. Orang bisa bertuhan tapi tidak beragama. Karena banyak alasan orang tidak mau beragama. Pertama, biasanya dia melihat perilaku. Oh, lihat orang kok beragama ini ribut. Terang, darah, di alirkan. Dan saring mengklaim kebenaran. Dan akhirnya dia, karena dia tidak menyauh cukup banyak waktu untuk memilih, dia tinggalkan. Dan dia menyusun sendiri pikiran tentang agama. Bagi dia, Tuhan tidak akan seketat itu selama kita membuat baik, sesama, selama tidak mengganggu orang. Itu menurut orang. Dan kita juga tidak bisa memaksa orang. Boleh jadi memang dia tidak punya cukup data untuk melakukan komparasi. Informasi yang cukup tentang itu tidak ada. Karena justru yang rame itu adalah informasi yang membuat orang makin jauh dari agama. Itu salah satunya. Ada juga yang dia tidak punya kapasitas yang cukup untuk membanding-banding. Dan dia sudah nyaman dengan apa yang sudah dia alami. Sehingga agama, dia beragama. Tapi itu bukan agama pilihan. Dia adalah agama yang diwariskan. Agama keterlanjuran. Itu juga siapa tahu itu. Dia nyaman dengan itu. Artinya sudah terlanjur itu, dia terlahir. Katanya kalau saya misalnya, kebetulan orang tua saya beragama Islam, kemudian saya terlahir dari keluarga saya, orang tua saya. Yang Islam, otomatis agama yang saya akui atau yang saya anut sekarang ini adalah agama keterlanjuran. Kita suka atau tidak suka, faktanya begitu. Tapi apakah mesti? Tidak mesti. Jadi orang juga melakukan konversi. Tidak banyak juga. Tidak, tadi menjawab pertanyaan itu. Apakah ini kemudian orang pasti, kalau bertuhan pasti beragama? Tidak. Tidak, nisya ya. Tapi kalau kita berpikir, kalau kita sesuai dengan Abi, mestinya ketika bertuhan, tidak selesai bertuhan. Untuk apa kita meyakini Tuhan? Oh, ternyata meyakini Tuhan, Tuhan itu mengatur. Disitulah kita meyakini. Tidak cukup bertuhan, harus beragama. Tidak cukup beragama. Harus memastikan apa agama yang Anda pilih. Disitulah kita memilih Islam. Makanya itu, bagaimana kita memahami Islam, boleh jadi Abi juga punya penafsiran, deskripsi. Sedikit berbeda dengan kebanyakan orang. Ya, ini pertanyaan yang selanjutnya tadi. Keislaman yang diakini Abi, itu seperti apa? Keislaman itu ada dua istilah terminologi Islam. Pertama, Islam itu kembali kepada makna keberserahan kepada Tuhan. Dan itu berarti bukan nama. Dia adalah sebuah sikat. Dia sebuah adalah perilaku. Keyakinan. Para nabi semua membawa misi keberserahan kepada Tuhan. Aslam artinya keberserahan. Ketika orang menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia adalah akibat. Dia adalah makhluk. Dia diciptakan. Dia bahkan tidak bisa menentukan untuk dirinya. Jadi, dia adalah bagian dari sebuah proses yang besar. Itu berarti dia harus sadar bahwa dia harus beragama. Ada aturan dari Tuhan. Supaya apa? Kalau setiap orang buat aturan untuk orang lain, gak akan terjadi keributan. Yang terjadi sekarang, setiap orang berusaha untuk mengatur orang lain. Entah yang menggunakan agama atau apapun. Intinya, agama itu apa? Agama adalah aturan di mana kita tidak ikut membuat aturan itu. Mengapa demikian? Kita perlu meyakini agama. Kalau agama ini kita buat, orang akan bertanya, apa alasan kamu membuat agama yang berlaku betapa? Toh kamu sama-sama setara dengan aku. Jadi, karena kita meyakini, justru karena kita meyakini prinsip kemanusiaan itu adalah kestaraan, maka kita akan menolak setiap orang yang berusaha menjadikan dasarnya untuk mengatur orang lain. Membuat regulasi untuk orang lain. Nah, ini menarik, Ustadz. Kalau boleh dipotong sedikit. Apa namanya? Faktanya, katakanlah masing-masing orang, atau sebut saja katakanlah tokoh masyarakat, atau tokoh agama, atau ulama, kiai, Ustadz, dan seterusnya, itu mengatakan hukum yang, atau argumen yang disampaikan itu adalah, ini hukum agama, tapi masing-masing, atau faktanya di lapangan ini, ya ada perbedaan hukum agama, dan katalah, tidak jarang juga kita jumpai, ada yang katalah kontradiksi, dan seterusnya. Memang Habib tidak mengukur dari apa yang terjadi. Ini bedanya. Kita melihat Islam tidak dari apa yang terjadi, tapi dari apa yang mestinya. Oke. Jadi antara yang telah terjadi, dengan yang mestinya terjebak, kalau dari yang telah, saya katakan, banyak orang tinggal kena agama. dan kita tidak mau terjebak dalam pandangan itu. Kadang itu, Habib ditanya, bagaimana memahami Islam? Islam pertama tadi saya sebutkan, adalah keberserahan. Mengapa kita memahami keberserahan? Supaya kita memberi kesempatan orang, untuk menjadi Islam dengan caranya. Kita juga tidak bisa memaksakan orang, harus Islam dengan cara ini. Ya silahkan. Yang penting, Anda berserah. Dan kalau keberislaman itu adalah, mana substansi keberserahan, kita tidak batasi pada nama-nama. Karena para nabi semuanya itu, yang akhirnya membentuk keyakinan-keyakinan agama, orang menyebutnya, itu juga berislam. Karena tujuannya berserah. Makna kedua, Islam adalah nama sebuah agama yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad s.a.w. Nah kita memaknai dengan dua. Sehingga kalau orang, mungkin saja, dia berserah kepada Tuhan. Tapi dia tidak meyakini nabi Muhammad, sebagaimana teologi yang kita yakin. Oh dia berislam secara substansial. Tapi dia bukan muslim. Dia islami. Islam dalam artian berserah diri tadi. Berserah. Dan kita juga tidak punya alat deteksinya kan. Apakah dia sudah berserah kepada Tuhan itu. Ya kita bersangka baik. Sedemikian luasnya gitu. Kita memahami. Kemudian, Islam sebagai sebuah agama, ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad, itu berarti hanya berlaku pada masa nabi Muhammad. Tapi kalau Islam sebagai keberserahan, itu sejak nabi-nabi sebelumnya tidak dibatasi. Nah kita meyakini, itu islami. Mungkin orang berserah kepada Tuhan, tanpa dengan cara. Tapi dia bukan seorang muslim. Artinya dia secara formal bukan muslim. Oke. Nah siapa muslim secara formal? Yang percaya kepada prinsip ketuhanan tadi, yang pertama. Dan yang kedua, percaya kepada prinsip agama yang dibawa oleh nabi Muhammad. Oke. Oke. Jadi dengan dua pilar itu, orang menjadi muslim. Baik. Kalau tidak salah mungkin pemahaman saya, bahwa agama-agama sebelum kedatangan nabi Muhammad, sebenarnya juga Islam. Tetapi dalam artian keberserahan tadi, substansial. Tetapi bahwa sebagai sebuah identitas, sebagai nama sebuah agama. Sebagai organisasi keyakinan. Iya. Sebagai sebuah keyakinan, Islam adalah yang dimaksud. Nama sebuah ajaran. Nama sebuah ajaran. Iya. Yang dibawa oleh nabi. Oke. Oke. Clear.